selamat menikmati selamat menikmati jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila Pancasila adalah jiwa dan keperibadian bangsa ideologi atau pandangan hidup bangsa yang merupakan platform atau dasar negara Republik Indonesia yang kokoh dan tidak tergoyahkan walau digoyang oleh pemberontak apapun namanya sebagai bentuk rasa hormat dan cinta akan jati diri bangsa yang berwujud dalam Pancasila itu maka kita mengelayakan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni dan kini menjadi hari libur nasional sejak ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 mari mengurai makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa bangsa Indonesia mengakui bahwa kehidupan bangsa ini berada dalam pemeliharaan Tuhan yang maha esa sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab manusia sebagai makhluk yang beradab memiliki Tuhan dan mengakuinya dalam keyakinan atau kepercayaan sila ketiga persatuan Indonesia usaha untuk menciptakan persatuan bangsa adalah tanggung jawab semua rakyat sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh ikmat kebijakan dalam pengusuhan dan perwadilan pengambilan keputusan yang bersandar pada hakikat kerjaksanaan keputusan yang benar dan bijaksana tanpa mengorbankan rakyat dan bangsa selanjutnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak kadanya ketimpangan pelayanan kesejahteraan dalam hidup berbangsa semua rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati pembangunan hidup itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati